Selamat datang kembali kembali ke Trash Talk. Stephen Curry itu menurutku udah keren banget menurut aku. Oke, selamat datang ada Koko Revano dan Cici Leopold. Hai, semua salam kenal. Terima kasih banget loh, udah mau meluangkan waktunya. Aku tahu kalian lagi pada liburan keluarga, maaf banget. Tapi karena kemarin, menurut aku ceritanya seru banget sih tentang kalian bisa ketemu langsung dengan Stephen Curry dan juga di follow sama Gary Payton, The Second Actually. Tapi sebelum itu, aku menanya nih, kalian ini beneran fans basket atau gimana sih? Ya, aku sendiri main basket, tapi bukan yang pro ya, tapi memang dari dulu main basket juga. Sampai sekarang pun masih, tapi Corona kita stop ya. Karena udah nge-ini, tapi di kantor juga kita ada lapangan, jadi memang usul udah suka basket dari lama banget. Tapi kalau NBA juga ngikutin? Ngikutin, ngikutin. Cuman dulu dari zaman Jordan, sempat vakum lah 5 tahun, 6 tahun, terus balik lagi ya mungkin 2000 berapa ya, 14, 13 gitu ya. Cicinya juga nih? Kamain basket juga? Gak main basket, cuman aku suka warrior, tapi sebenarnya lebih tepatnya lebih suka sama Curry sih. Jadi kalau Curry go mana, aku ikut Curry. Dia gak akan pindah, Cik. Tenang ya, jadi udah kontaknya semenur hidup. Udah kontaknya semenur hidup soalnya di Warriors. Ya, tapi aku kan juga unik banget ya. Pas liat kan aku research juga kan tentang kalian berdua ya, aku penasaran gitu. Terus balik, nih Koko Revano followersnya banyak banget ini. Ken tentang diri loh. Kok boleh tahu sedikit nggak backgroundnya Koko deh? Pekerjaannya mungkin, dan juga kenapa bisa followersnya banyak banget. Aku sih cuman arsitek aja. Arsitek. Backgroundnya ya arsitek. Kerjanya ya arsitek. Kerjanya arsitek. Ya ada beberapa bisnis lain, tapi main bisnisnya arsitek. Kita ada restoran ada, solar panel ada. Ya gitu lah, karena dikit-dikit lah. Tapi full timenya si arsitek. Restorannya mana Koko? Promosi dikit lah. Tutup. Tapi ini kalau aku lihat, kayaknya kalian juga suka keliling ya. Kayaknya main nonton di Brooklyn juga ya. Apakah kalian emang ini kayak rutin setiap tahun gitu, liburan keluarga, terus nonton NBA atau gimana? Oh enggak sih. Kita pertama nonton NBA itu malah 10 tahun lalu ya. 2012. 2012 ya. Waktu itu New York Knicks, lawan siapa ya? Sampai lupa. Antonius lupa. Pokoknya New York Knicks, aku ingatnya tanggal 1 Januari. Jadi mainnya aneh banget. Waktu itu sudah main sama Anthony masih di situ. Terus mainnya itu udah kayak enggak niat. Aku mikirnya ini pasti gara-gara pesta tahun baru sih. Iya, pasti sih. Karena 1 Januari kan. Itu pertama nonton. Terus yang pas kesini, kita memang pengennya lihatnya Warriors terus. Jadi kita ngikutin gitu. Cuman yang pertama yang nonton malah enggak Warriors ya. Kita nonton Lakers lawan, apa itu? Jadi gini, kita pertamanya mau nonton Lakers lawan Warriors, tapi bukan yang... Tapi itu Preseason. Preseason ya. Tahun ini. Tahun ini. Pertamanya itu game-nya mau itu. Terus teman aku juga ada di Amrik, dia bilang pengen berharap ketemu Kendall Jenner. Jadi jangan nonton yang Preseason. Pengennya nontonnya Lakers versus Suns. Yaudah kita ngalah, oke deh. Kita ganti akhirnya nonton Lakers versus Suns. Terus habis itu kita nonton Brooklyn. Between Brooklyn Nets lawan Warriors. Terus yang terakhir tadi Clippers. Nah kemarin mau ngejar ke SF. SF, besok kan Phoenix Sunslam kalian lagi. Kayaknya enggak mungkin. Cuman agak kecapean kita karena ini kan udah nyetir terus gitu. Yaudah skip deh yang ini deh. By the way, temannya ketemu enggak Kendall Jenner? Ketemu. Kelly Bieber sama Justin Bieber. Wow. Jackpot sih. Ada Floyd Mary. Wah jackpot banget sih. Tapi aku bisa pamer dikit juga. Aku udah pernah peluk Kendall Jenner. Aku udah pernah peluk. Rasa yang enggak pernah lupa ya. Iya, enggak pernah lupa itu. Aku ketemu dia waktu Kendall masih belum terkenal tapi. Masih umur 14 aku ketemu dia. Tapi aku udah tahu dia siapa. Jadi aku duluan. Pinter-pinter. Harusnya PDKT sekalian. Aduh harusnya dulu ya. Cuman belum pede dulu. Tapi Koko sama Ciki kan kemungkinan nonton di Stable Center Warriors lawan Clippers. Itu tim aku Clippers. Aku timnya Clippers. Aku dulu SM-nya di LA. Aku SM-nya di LA sama kuliah di LA. Aku suka banget sama Clippers. Dan itu main Clippers aku di bantai. Sama Warriors. Tapi oke. Itu tahun berapa? Boleh tahu enggak? Aku 2003. 2003 pindah ke LA. Aku 2003 sampai 2011. Mas itu kan sempat Clippers sempat naik banget itu pas Black Griffin awal-awal ya? Iya. Itu awal-awal. Chris Paul. Iya dulu. Aku masih ada di LA juga. Tapi kok. Kan kemaren Koko itu duduknya di. Kalau enggak salah itu section. Aku tuh dulu pernah season ticket juga disitu. Itu kalau enggak salah section 105. Di Clippers. Bener kan? Nah itu apa sama sengaja kalian udah tahu tempat keluar masuknya disitu atau gimana? Emang aku google dulu waktu itu. Oke kalau away biasanya duduknya di mana? Nah biasa yang lorong itu selalu kan pemain Warriors. Pemain away lewat situ kan? Jadi itu enggak sengaja banget sih kita spontan banget. Empat hari atau dua hari sebelum game baru beli tiket. Oke. Pas banget ada tiket empat orang duduknya di balik depan situ. Langsung. Ini belinya di Staff Hub? Atau di mana? Di Axis ya. Oh oke. Di situ ya. Jadi terus emang udah rencana juga udah nge-play mau dibawa tulisan 30 jam dan terbang untuk tempat yang itu gimana? Enggak rencana. Itu kita cuma beli pas perjalanan ke sana. Kita tuh beli whiteboard. Whiteboard. Di CVS. Oke. Terus kita bingung tulis apa kan waktu mau itu kan. Terus yaudah kita tulis dua sebenernya. Yang satu itu All we want for Christmas is a picture with curry. Gitu kan. Terus yang kedua yang itu. Nah pas masuk enggak boleh karena Terlalu besar. Terus kita bingung nih kita buang apa enggak. Terus aku masih agak ngeyel gitu. Udah deh aku potong. Jadi potong manual kan makanya enggak haruan tuh. Jadi di depan itu yang security-nya itu. Udah aku tekuk-tekuk bolak-balik bolak-balik. Saya potong juga gitu. Terus tulis lagi ulang. Sudah tulis ulang gitu. Tapi yang lucu gini. Ada yang di Twitter itu kayak ngomong gini. Ngomong enggak enak gitu. Sebenarnya curry bisa safe to signature karena enggak ada flight 30 jam. Terus aku jawabkan. Loh memang flight 30 jam mungkin enggak ada. Tapi di total 30 jam ya. Jakarta ke Semarang 7 jam. Semarang di Jakarta 7 jam naik mobil ya kan. Jakarta Dubai. Dubai ke LA. Itu totalnya sebenarnya 36 kali malah. Itu di Twitter yang nyinyir orang apa? Enggak tahu terus dia pas dijawab terus dia kayak enggak enak gitu terus dia malah balikin love gitu akhirnya. Mungkin dia kerasa kayak oh iya iya gitu ya mungkin ya. Ini untuk cici deh. Cici kan suka fans kayak fans banget sama curry nih. Pas liat staff keluar dari terowongan gitu nervous enggak? Kayak shock banget kayak itu cuma kayak jarak 1 meter super close banget. Itu hoki ya. Itu hoki banget. Itu hoki sih karena waktu itu yang ditandangin baju itu aku ingat cuma 3. 3 orang doang. Jadi seberang itu 1. Enggak, even seberang itu enggak. Seberang cuma kertas kan. Kertas itu kan. Terus sebelah aku aku, terus dia pergi. Oh udah ya. Lalu gitu ya. Tapi mending setiap pemanasan itu biasanya setelah dia selesai biasanya suka kasih tata sama rutinnya. Iya bener. Nah, ini nih yang penasaran. Itu staff komentar enggak sih tentang tulisannya? Atau ada conversation enggak? Ada conversation dengan staff? Oh enggak. Enggak ada. Jadi bener cuma perminta tata tangan aja ya. Iya. Kayaknya dia enggak liat loh. Dia kayaknya liat waktu yang setelah keluar. Yang dia liat I-Storyku. Nah itu anakku begini. Iya waktu No, no, no. Maksudnya waktu tanda tangan Oh waktu tanda tangan enggak liat. Dia tuh enggak liat. Dia cuma gini terus. Jadi bukan karena ada sign-nya terus dia tanda tangan sebenarnya. Oh oke. Karena dia tanda tangan tuh cuma ngeliat ke baju. Ke bawah ya. Oke. Tapi kita enggak tahu ya liat apa enggak sih. Nah aku penasaran tuh siapa yang fotoin gitu dari depan. Itu kan dari sebelah fotonya kan. Jadi yang fotoin itu Warrior Fans. Official Warrior Fans gitu. Oh oke. Jadi kita dikirimin dari dia. Ada kok Instagramnya. Kalau di Twitter sih dia juga centang biru tuh. Kok tapi dia tahu itu kalian handle kalian apakah dia nanya setelah foto dia nanya ke kalian atau gimana? Enggak. Enggak. Jadi gini kita dikirimin sama follower eh kalian masuk ke official story-nya. Terus sama sama dia kan terus masuk ke Twitter. Twitter ya. Masuk ke Twitter. Di post sama dia gitu. Oh oke. Ternyata kayak gitu. Itulah. Aku mikir kira ada temen di seberang yang fotoin. Emang udah. Enggak nyangka ada fotonya. Jadi enggak nyangka. Itu pagi-pagi dia bangunin. Cepet cek story gitu. Iya. Langsung 25 ada foto yang sama staff. Itu foto yang harus di save tuh. Semur hidup gitu. Iya pasti. Nah setelah itu. Kita dikasih high resnya akhirnya. Oh dikasih high resnya? Oh baik banget. Oh baik banget. Oh baik banget. Itu mah pajang di rumah lah udah pasti lah. Foto itu udah pasti bersejarah banget sih. Itu waktu pertama kali tahu karinya komen itu lagi berjalan ke Disneyland. Dia yang nyetir. Aku yang nyetir. Terus aku bingung karena lihat di komen-komen kok ada gini. Dan di komen oleh Steph Curry. Jadi bingung. Enggak sadar pertamanya. Terus ini komen-komen dari salah kali ya gitu ya. Terus kok pada bilang ini di komen sama Steph Curry. Terus waktu dibuka gitu aku lihat di pos-posan aku loh ada komennya. Dia langsung historis kan. udah nangis udah nangis lagi. Udah nangis sambil nyetir. Terus aku bilang gini tenang-tenang ini kalau nabrak mati kamu gak bisa lihat komennya. Jadi kamu gak beter gitu. Jangan gini ya kan. Tenang sambil nyetirin kamu nonton dulu. Perjalanan di highway gak ada gak bisa stop gak bisa lihat sama sekali jadi nyetir sambil teriak-teriak dia. Pengen banget liat. Pengen banget liat. Parah dia teriak-teriak udah kayak gitu. Tapi itu pasti gemeter banget ya sih. Lihat di komen sama Steph Curry. Karena dia nomor satunya memang kari banget ya. Dari semua apapun lah artis apa semua nomor satu dia kari. Maksudnya olahraga apa dari digabungin semua itu dia extra artis Hollywood sih tetap nomor satu tetap kari. Dicampur semua ya maksudnya ya. Digabungin sama yang lain. Tapi emang untuk bisa di komen sama seorang apa ya seorang Stephen Curry itu sih itu satu di milion sih chances menurut aku sih. Itu menurut aku tuh udah kayak wah kapan lah ya aku juga gak pernah di komenin komen NB pernah komen aja gak yang sekaliber yang gak sekaliber Steph Curry lah ya. Steph Curry gila banget sih. Tapi wow kalian itu sekarang makin nge-fans aja menurutnya sama Steph Curry ya. dia langsung beli ini produk istrinya semua. Semua produk istrinya gue. Ini produk istrinya berarti produk masak ya atau gimana? Waktu Clippers Warrior itu ternyata si istrinya nonton. Oke si Ayu si ada. Si Ayu si ada. Cuman kita gak pertanyaan gak sadar. Karena kok agak jauh duduknya. Biasanya dia kayaknya agak depan kan. Terus gayanya cuman kayak fans bias-biasa gitu. bingung. Terus aku video aku videoin dia dia liatin balik. Ah oke. Tapi aku gak yakin ini bener gak. Pake masker kali gak keliatan. Gak pake masker. Cuman aku bingung. Aku bilang mukanya mirip banget. Cuman gayanya gak kayak yang istrinya superstar gitu loh. Dia kasih kayak fans biasa gitu. Kayak maybe too humble kali ya. Iya mungkin. Mereka bang keluarganya semuanya lumayan humble sih. Aku juga aku waktu itu juga pernah interview sebentar sebenarnya sama Steph Curry kayak interview 2-3 menit gitu tapi dia emang kasih jawabannya terus jawabannya panjang terus gitu. Orangnya emang enak emang baik banget. Tapi ini waktu Steph masih jaman-jamannya dia rookie. Tahun rookie lah. Masih belum iya masih belum segila sekarang. Kalau segila sekarang sih untuk deket-deket dia udah susah banget sih sekarang. Karena dijagain banget. Tapi kalian sekarang sebelum balik ke Indonesia apakah ada rencana untuk sekali lagi nonton Golden State? Ya kemarin pengennya ini ya Phoenix ya. Belum tau sih aku udah cek sih yang kemungkinan sih New York Knicks versus Warrior. Oh itu di New York dong? Itu di New York. Karena kita bakal balik. Kita balik ke Jakarta lewat New York. Itu pas aku ada di situ juga tuh. Oh really? Iya aku tanggal 11 aku tanggal 11 ke New York juga tapi aku nontonnya Milwaukee loh New York Knicks. Oh Janice. Janice ya kayaknya. Kalau aku bisa itu Milwaukee tanggal 12. 12. Wah itu kita bisa itu. Kita lagi bingung mau sampai tahun depan atau enggak di sini. Karena udah sampai 3 bulan kan. Karantinanya juga diperpanjang terus nih. Iya udah lah tanggal sampai tahun depan aja lah. Udah 3 bulan ini 4 bulan. Udah kelamaan banget. Kalau 4 bulan udah sepertiga tahun. Gak apa-apa kan. Biasanya dikasih 6 bulan kok tinggal sini. Jadi gak apa-apa. Aku aku juga udah mau udah mau 6 bulan. Aku sebenernya aku sebenernya bulat-balik dari aku dari April tuh udah di Amerika sebenernya. Aku mal cuma pulang ke Jakarta sebulan cuma buat biar bisa masuk lagi. Biar di bangsa lagi. Aku udah 2 kali bulan-balik. Jadi sekarang di sini ngapain? Kerjaannya fokus. Aku di sini fokus YouTube. Tetep YouTube ya. Aku tetep YouTube terus tapi aku ada beberapa collaboration juga sama pelatih basket di sini sama pemain apa aku juga ngeliput pengen ngeliput mulai high school karena high school season udah mau mulai juga di sini. Jadi ya hidup aku lumayan lah basket terus lah setiap hari lah. Nomorin basket terus. Iya. Untungnya punya istri yang lumayan pengertian juga. Jadi lumayan mendukung karir suaminya juga. Tapi aku guna yang kedua adalah GP2. GP2 itu Jerry Payton hampir bisa follow kalian. Itu kalian apain sih? Aku juga kaget Jerry Payton itu kemarin follow aku cuma mention dia story aja. Oh mention story. jadi kan dia kan naik sepeda terus tuh. Tiap kali siap kali ini kan dia selalu naik sepeda di sebelah kita gitu. Di sebelah persis. Terus anak aku teriak-teriak gitu Payton Payton gitu kan. Terus dia baik anak aku yang cewek teriak terus dia kayak gitu kan. Terus aku ambil kamera aku videoin gitu. Terus anak aku teriak lagi dia gitu kan. Oh baik. Udah aku cuman ini aja mention dia gitu. Tiba-tiba keluar dia follow gitu. Udah harus ngobrol-ngobrol gitu. Baik sih. Baik banget sih. Maksudnya ngobrol. Terus aku kan bilang kan ini The Next NBA Superstar defense sih gila. Layup gak terlalu. Soalnya pas pertarikannya kemarin dia layup miss sekali. Oh iya. Miss layup. Terus dia maksudnya aku godein gitu juga cuman santai ketawa gitu aja. asik nih orang ya. Maksudnya bener-bener gak ada kayak apa sombong-sombongnya kan gitu. Karena waktu kita nonton juga itu dia sudah masuk ya. Sudah masuk dalam. Dia balik lagi buat tanda tangan. Wow. Tiba-tiba dia sendirian doang. Balik gitu dia tanda tangan ini semua. Dan tanda tangannya itu di bajunya Kari. Maksudnya kan banyak yang biasanya kan gak mau kan. Maunya kalau gak namanya dia ya di depannya lah. Dia gak masalah pada nyodorin bajunya Kari semua. dan semua satu-satu yang minta semua dia itirin. Wow. Gila. Baik banget. Makanya aku maksudnya dia wah ini keren ini. Etitudenya bagus banget. Kan mungkin bisa aja kan. Aku gak kenal dia terus aku mention yang godai dia gitu kan bisa aja kalau sombong kan tersinggung kan. Apaan gitu kan. Sok kenal lu atau apa. Dia malah ketawa gitu. Jadi ya menurut aku sih dia bakal jadi superstar banget lah. Amin. Dengan etos gitu ya biasanya sih tinggal tunggu waktu lah. Iya. Dia orang yang mau pekerja keras banget sih. Dia udah berapa tahun. 6 tahun kali atau 7 tahun mencoba untuk masuk NBA. Tapi akhirnya ada kesempatan sama Warriors ini. Kalau anak-anak suka basket juga? Anak aku yang cowok itu sebelum COVID rutin basket. Rutin basket. Ah oke. Staff keri juga. Sukanya. Imes. Apa yang panggunganmu? Siapa panggunganmu? Kari. Hacur maminya lah ya. Ini masih satu keluarga ini. Karena bilang Kari sama Peyton. Ya. Kira-kira kan didadain sama Peyton kali ya. Langsung ya. Tapi kalian nyangka gak sih kalau kalian tuh bisa sampe viral. Maksudnya di Indonesia lumayan lah itu si NBA Info itu lumayan banyak juga followers ya kan. Kalian preferral boleh dibilang. Kalian kaget gak sih? Gak nyangka sama sekali. Kalau dia dapet tanda tangan aku feelingnya sih dapet. Dapet. Jadi pas dia udah siapin itu baju gitu aku feelingnya dapet. Cuman waktu liat yang di tanda tangan cuman sedikit banget gitu aku kayak wah sebenernya hoki banget ya gitu. Gak nyangka. Gak nyangka. Karena aku bayanginnya ya dia tanda tangan lah siapa pun yang mau tanda tangan gitu kan. Tapi waktu liat sendiri yang di tanda tangan itu dikit banget gitu. Kayak chance-nya itu karena di sebelah kita semua gak dapet semua. Kasian yang sebelah kita sampai bawa bula basket loh. Bawa bula basket. Bawa sepatu, baju itu gak ada yang dapet semua gitu. Jadi pas kita liat itu wah berarti tadi hoki banget ya gitu. Jadi gak nyangka sih apa tiba-tiba rame gitu. Soalnya gara-gara komen sih. Komen siapa yang nyangka lah di komen karing. Nganggu apa jempolnya gitu. Nulisnya kan bukan yang kayak cuman emoji atau apa. Panjang. Lumayan panjang kan maksudnya ya. Inilah. Iya sih aku itu aku juga main pas liat wah gilanya sih beyond apa imagination aja sih sampai dia bisa tulis satu kalimat, dua kalimat untuk kalian sih menurut aku tuh udah menunjukkan aja sih karakternya si staff juga. orangnya emang baik juga gitu loh. Sayangnya kita gak langsung liat. Kalau langsung liat aku DM langsung Volbeka. Wah ini mentalnya mental netizen juga. Volbeka ngolong cak. Tapi ini udah telat. Iya udah telat. Tapi tapi ini gila ya momen ini sih menurut aku sih aku sebagai media bahas kira-kira aku pengen share gitu. Menurut aku ini adalah sesuatu yang orang Indonesia tuh sebenarnya harus tau ya kalau ya gimana pun juga kesempatan semua lah untuk bisa ketemu pemain NBA sama hokinya dipakai gitu. Ada orang bilang ini hoki setahun dipakai nih. Kayaknya. Hokinya udah habis. Enggak lah tapi ya aku sih seneng aja sih aku juga pengen banget sih untuk bisa asalnya platform ini aku buat juga orang buat cerita-cerita tentang ceritanya mereka. Tapi aku harapkan sih kalian akan terus nonton Golden State sih biar siapa tau ada cerita-cerita lainnya lagi nih. Pasti. tapi kalau kita tiap kali balik US pasti kita sempetin nonton. Pasti. Kita pasti sempetin nonton. Oke. Nanti semoga one day kita bisa ketemu lah. One day siapa tau kita bisa makan-makan ngobrol-ngobrol tentang cerita ini. Tapi thank you so much loh. Ini ceritanya seru banget. Ternyata Koko lucu juga ya. Jok sih boleh juga kok. Kalian have fun. Kalian stay safe juga selama liburan ini. Enjoy. And Merry Christmas. And Happy New Year. Thank you. Once again. step flight nanti ya. Berarti bakal balik sininya tanggal 12. Aku tanggal 12. 12 pagi aku nyampe 12 malamnya langsung nonton. Aku kan pake akses media ya soalnya. Jadi aku mesti nungguin NBA-nya dulu kasih aku atau enggak biasanya tanggal 10 atau tanggal 9 baru tau nanti sih. Nanti kalau siapa tau kalau kalian nonton di Madison Square Garden terus aku pergi nanti aku samperin kalian deh. Kalau kalian emang pas kebetulan ada di sana juga. Tapi thank you so much dong. Sudah mau cerita-cerita. Sudah mau membuangkan waktu. dari liburannya ini. Really appreciate you guys. And ya guys. Semua. Thank you so much. Bagi yang belum tau ceritanya coba cari deh. Follow tuh. Poco. At Revano Satria ya. Bener ya. And Cici Leopard. Turtle. Namanya siapa ya? Tapi thank you so much guys yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga lupa juga untuk komen. And ya. I'll see you guys again on the next video. Peace out. Thank you.